Hai CC Romance Kitchen mau masak belut sambal bawang saya pakai belut yang udah dipotong-potong ada 500 gram atau setengah kilo belut ini banyak lendirnya jadi meskipun sudah dicuci bersih lendirnya masih banyak aja cara untuk menghilangkan lendir pada belut yaitu pakai 1 buah jeruk nipis kita peras aja 1 buah itu dipakai semua ya diperasin ke belutnya itu selain jeruk nipis juga kita tambahkan garam setengah sendok makan jadi perpaduan antara jeruk nipis dan garam itu bisa membantu menghilangkan lendir pada belut kita remas-remas dulu belutnya ini aja udah terasa keset ya ini keset banget dan bisa menghilangkan amis belutnya ya mengurangi lah oke saya cuci bersih dulu ini belutnya sudah saya cuci bersih dan sudah kesat jadi memang harus dikasih jeruk nipis dan garam dulu baru dicuci bersih lagi sisihkan sekarang saya bikin bumbu untuk membumbui belutnya itu ada 3 siung bawang putih 1 cm lengkuas mungkin kalian aneh ya kenapa pakai lengkuas gitu ya dan 1 cm jahe tambahkan 1 cm kunyit ketumbar butirannya 1 sendok makan kita beri garam setengah sendok teh diulek ya diulek sampai halus ini bumbu untuk membumbui belut jadi kalian harus percaya perpaduan antara bawang putih ketumbar kunyit jahe dan lengkuas itu bikin belutnya nanti rasanya lebih enak lagi bener-bener enak berbumbu campurkan bumbu yang udah dihaluskan ini dengan belut saya mau ngaduknya pakai tangan aja biar lebih gampang ratanya diaduk-aduk ini sudah ada garamnya tadi ya sudah pasti enak diaduk sampai rata lalu kita marinesi dulu selama kurang lebih 15 menitan aja setelah itu mau kita goreng belutnya panaskan minyak goreng belut itu sudah pasti meletus-meletus kalau digoreng jadi kita taburi tepung terigu dulu ini tips biar menggoreng belutnya itu enggak meledak ya enggak meletus kita beri tepung terigu baru masukkan belut yang sudah di bumbu tadi dengan cara ini belutnya aman enggak meledak enggak meletus meskipun enggak ditutup juga aman kita goreng belut ini sampai mateng kalau mau yang kering banget bisa digoreng dua kali tapi kalau mau yang sedang-sedang aja enggak terlalu kering ya cukup satu kali aja ini sudah golden brown dan sudah garing kita angkat belutnya dan tiriskan sekarang saya mau bikin sambal bawangnya namanya kan belut sambal bawang 2 buah cabai merah besar ini mentah semua ya cabainya ya 2 genggam cabai rawit merah 3 siung bawang putih segar tambahkan garam setengah sendok teh atau sesuai selera kalian dan ini MSG atau micin saya pakai seperempat sendok teh optional ya kalau nggak mau pakai micin juga nggak apa-apa kita ulek sambal bawangnya nggak perlu sampai terlalu halus ya masih kasar juga nggak apa-apa lalu masukkan gula pasir setengah sendok teh bagi kalian yang baru bergabung dengan cacero made kitchen silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari sampai dengan masakan internasional subscribe ya sambalnya mau saya siram dengan minyak jelantah yang panas banget sampai di kayak gitu ya ser ser gitu lalu kita aduk-aduk ini yang bikin sambal bawangnya nggak cepat basi karena kita siram dengan minyak panas ini belut yang sudah saya goreng tadi sebagian saya masukkan ke dalam sambalnya sebagian mau saya sisihkan aja karena anak saya nggak doyan pedas tapi dia juga doyan belut jadi nggak semuanya saya bikin sambal belut nah ini buat anak saya kita penyet-penyet aja belutnya itu dicampur dengan sambal bawang jangan sampai kalian skip minyak gorengnya ya minyak goreng jelantah yang panasnya itu itu yang bikin enak dari sambalnya oke saya mau beri jeruk limau ini optional kalau nggak ada jeruk limau nggak papa nggak usah pakai tapi kalau pakai jeruk limau itu lebih segar lebih aromatik sajikan dengan kemangi saya petikin ini kemanginya sudah dicuci bersih selain kemangi saya pakai timun segar jadi untuk lalapannya itu bebas aja boleh juga pakai petek pakai terong ya saya beri jeruk limau lagi saya taruh di pinggir aja seperti ini belut goreng sambal bawang sudah siap untuk disajikan saya mau makan pakai nasi ini udah ngiler ngelihatnya udah pasti enak banget pedas banget ini belutnya belutnya lalu kemangi timun ini sambalnya masih kurang nanti saya ambil lagi saya cobain dulu ya belut goreng pakai sambal bawang sudah pasti ini juara banyak yang menjualnya menu seperti ini hmm pedas banget dan seger dan belutnya tuh gurih banget nggak amis sama sekali bumbunya juga pas dimakan pakai sayuran segar seperti itu tuh nikmat banget rasanya bener-bener enak kalian harus coba thanks for watching please like, comment, share, and subscribe bye